Selamat sore, Prof, Dr. dan Senior, dan kanan presiden saya. Pada sore menyerang malam ini, di hari minggu ini, tanggal 13 Juni saya untuk mempresentasikan topik yang sudah dijadwalkan atau diberikan dengan topik supra dan intratentorial tumor. Dengan supervisor yang tentun atau membimbing Prof, Dr. Dr. Jokadah. Topik ini topik yang cukup luas karena secara supra dan intratentorial berarti hampir mencapai keseluruhan dari tumor di utrakanial. Namun izin pada sore hari ini, saya akan memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mengikaskan beberapa tumor yang juga sering ditemukan dan penting untuk diketahui sehingga tidak dapat membahas keseluruhan dari semua tumor yang ada di utrakan. Saya mulai dengan overview dulu. Ada beberapa jurnal ataupun publikasi yang membahas tentang statistika ataupun epidemiologi yang berhubungan dengan konsidensi dari tumor-tumor intratenial atau central nervous system. Ini ada tiga jurnal yang publikasi yang cukup populer dan sering dikutip untuk berkenan dengan statistik atau penangka-angka epidemiologi. Ada beberapa slide yang saya ambil dari data di Amerika dari tahun 2007-2011 di Himpun dan ini bisa dengan jumlah yang cukup banyak sampelnya sehingga kurang lebih bisa merepresentasikan juga insidensi di negara dengan lain. Tentu ada hubungan dengan latar belakang negara tersebut, tapi paling tidak ada data yang bisa mempunyai gambaran. Contoh pada ini merupakan distribusi dari tumor primer di dalam central nervous system. Di mana kalau kita lihat presentasinya 33 persen sekian ini malignan, bahkan ke non-matinan itu mayoritasnya 2 per 3-nya. Dan dilihat di sini kalau dari porsinya tumor minima ini dari data di jurnal tadi merupakan porsi yang paling besar diikuti dengan contoh geoblastoma yang merupakan malignan tumor. Nah untuk distribusi pada tumor primer berdasarkan lokasi, kalau kita lihat di sini meningan merupakan lokasi yang tersering, terbanyak dengan 36 persen kurang lebih, dan cerebellum itu sekitar 22,6 persen yang tergolong cukup kecil. Nah kalau dalam konteks topik sore ini ataupun pembahasan itu supra dan infratentorial, maka tentu lokasi-lokasinya akan berhubungan erat dengan topik ini. Karena kalau supra-tentorial berarti di atas temperium mencakup ya robus portal, robus temporal, parietal, dan lain-lainnya, sehingga cukup besar porsinya. Sedangkan pada infratentorial tumor di bawah temperium, misalnya pada cerebellum. Sedangkan kalau pada data yang didapat distribusi berdasarkan lokasi untuk sebelah kiri, pandangan kita, pandangan kita, ini malignan tumor, sedangkan yang sebelah kanan ini non-malignan. Kalau lihat dari porsi berdasarkan lokasi, untuk yang malignan ini paling sering itu di daerah frontal, dengan 23 persen dari lokasi. Diikuti dengan temporal, parietal, dan yang bagian porsi kurang lebih sektor 4 atau 25 persen ini yang kecil, yaitu blind stamp, oxidital, cerebellum, dan bahkan infratentorial juga. Sedangkan yang pada kanan ini distribusi pada kasus-kasus non-malignan, berdasarkan lokasi. Nah, kita ketahui tadi sempat disinggung mening-mening coba, dan lokasi mening-meningan ini merupakan distribusi paling sering untuk kasus-kasus tumor primate non-malignan pada central nerve system. Diikuti dengan lobus-lobus yang lain, serta lokasi yang lain. Untuk distribusi jenis-jenis tumor, berdasarkan data yang saya sampaikan pada awal pembahasan, kita lihat di sini bahwa untuk distribusi tumor dari data tersebut, mening-meninguma kasusnya memang paling banyak. Kemudian ada juga gelioblastoma, tumor-tumor gelioma yang lain, ada tumor-tumor di DRP-Pitari. Dan di sini ada data gelioma itu kurang lebih 28 persen dari semua tumor, dan dari 28 persen itu, 80 persen dari gelioma itu merupakan banyak. Dan gelioblastoma ini merupakan yang sering juga kita temukan pada praktek di poli, ataupun pada kasus-kasus yang dioperasi. Baik, untuk risk factor ini sebagai overview saja, bahwa disebutkan di salah satu jurnal juga dikatakan beberapa faktor psiko, ataupun di publikasi lain, merupakan faktor-faktor penyebab teologi, ekonomi mendekati konasian. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadi primary brain tumor. Kalau yang di sini, proven artinya yang memang sudah terdiri dari publikasi, bahwa efek dari terpaparnya radiasi dengan posisi yang tinggi, itu merupakan hal yang faktor risiko terbesar, terdiri-nya primary brain tumor. Sedangkan yang lain-lain yang dikaitkan, jadi dipiksa misalnya, pasien bersendirian dapat di brain tumor, kemudian dilihat statistiknya, ternyata dia pakai alkohol, dia ada penggunaan nama, HP dan lain-lain, maka dihubungkan, ini faktor-faktor risiko. Tetapi, pada jurnal-jurnal tersebut, dikatakan memang boleh terdiri secara, apa ya, memuaskan ataupun signifikan. Sehingga bisa kita lihat dulu, bahwa ini merupakan faktor yang bisa mempengaruhi. Contohnya pada seluler, telepon use, atau penggunaan seluler, dikaitkan juga dengan angka kejadian minima dan lain-lain, tapi masih sekarang belum terlalu signifikan hasilnya penunjukkan hal itu. Nah, ini sekedar untuk kita bisa mengetahui bahwa hal-hal itu bisa mengetahui. Berdasarkan lokasi, gejala-gejala apa yang bisa kita temukan, ataupun manifestasi klinis apa yang bisa kita temukan pada dasar lokasi. Tentu akan dipengaruhi oleh fungsi-fungsi dari blogus terkait. Contoh kalau pada dialah frontal, karena bisa terpengaruh misalnya dia, aspek kognitifnya bisa terpengaruhi. Bisa juga gangguan berjalan, bisa menyebabkan kejang, ataupun juga afasia, karena di situ banyak pesat pengaturan untuk masak atau prokarya. Ada daerah, kalau terjadi tumor diparetan, bisa terjadi gangguan, misalnya disorientasi, afasia yang wernik, dan lain-lain. Kemudian di daerah temporal, bisa terjadi gangguan pada penglihatan, kodontotopia, ada gangguan pada behavior. Kalau occipital bisa terjadi gangguan juga pada penglihatan, dan sebagainya. Contoh pada infratentorial, di mana ada juga bisa terjadi gangguan. Pada keseluruhan gangguan berjalan. Ini kira-kira berdasarkan lokasi, persentasi klinis apa yang bisa ditemukan. Di jurnal ini juga membahas bagaimana diagnosis yang terjadi. Ini kurang lebih algoritma yang disampaikan di jurnal ini. Misalnya kalau ada keluhan klinis, dan bicara yang mengarah ke brain tumor, kita lakukan pemisahan penunjang, contoh MRI kepala dengan kontrasi. Bila MRI tidak bisa dikerjakan. Kita temukan adanya kecerigaan pada tumor malignan, maka kalau dia ada kecerigaan karena metastasis, maka kita harus periksa yang lain, seperti pada setiap kali kita harus mencari tumor primernya, dan seterusnya sampai ke biopsi. Dan kalau dia curiga memang adanya malignan tumor, maka kita selainnya harus memeriksakan itu dengan patologi, brain biopsi, jangan secara dilakukan penelakkan lokasi, sehingga kita bisa melihat akan jenis tumor yang terkait. Dalam hal ini tumor malignan. Minggu lalu sudah dibahas tentang neuropatologi oleh Dr. Glenn. Satu yang sering dibahas untuk kriteria ataupun grading sistem di WHO, di buku WHO juga, di klasifikasi tumor CNS pada WHO itu, ada namanya SYNC-ANI myogranic system. Jadi berdasarkan inilah, maka muncul grade 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kriteria yang perlu dinilai, misalnya pada satu, bagaimana keadaan psikologinya, psikologi atifia, atau yang kedua, bagaimana aktivitas psikosisnya. Ketiga, apakah ada proliferasi dari mikrofaskuler, dan keempat, apakah ada nekrosis. Nah, nanti ada sebentar pembagian. Dikatakan grade 1, bila tidak memenuhiakan kriteria yang dimaksud tadi, yang dari 4 itu. Tumornya bersifat slow growing, tidak malignan, dan biasanya long term survival-nya tinggi. Kalau yang disebut dengan grade 2, maka tumor itu memenuhi paling tidak satu dari kriteria, yaitu contoh misalnya, bukan contoh, hanya psikologi atifia yang ada. Tapi dia masih termasuk slow growing, dan angka rekurensinya cukup tinggi juga. Bisa dia progres ke malignan, atau juga tetap di posisi jelas. Ada grade 3 itu dia memenuhi dua kriteria, kelasia dan aktivitas metotik. Ini bersifat lebih malignan, dan angka rekurensinya cukup tinggi. Sedangkan yang grade 4, tumor ini memenuhi 3 atau hampir keseluruhan dari kriteria, ada anaplasiannya, mitotik aktivitasnya meningkat, dan yang paling penting harus di tekankan, yaitu adanya proliferasi mikrofaskular dan necrosis. Adlan atau necrosis itu merupakan kriteria dari grade 4. Jadi dia ada semua dari kriteria yang lain, tapi yang paling penting adanya proliferasi mikrofaskularisasi dan juga necrosis. Dan contoh pada grade 4 ini itu 12. Dan dia sangat cepat rapid, sangat cepat pertumbuhannya dan sangat agresis, serta pertumbuhannya angka rekurensinya sangat tinggi. Kembali ke topik supratentorial dan infratentorial. Pada orang dewasa, mayoritasnya itu yaitu supratentorial, di mana kurang lebih 70% itu berada pada supratentorial. Sedangkan kalau pada anak-anak, kebanyakan atau mayoritas itu tumornya, lokasinya. Ada contoh-contoh pembahasan untuk tumor-tumor secara ringkas. Padahal sore hari ini saya akan membahas tumor-tumor ini, yang pada tumor-tumor ini ada yang lokasinya di supratentorial, ada yang lokasinya di supratentorial, ada yang juga di kedua lokasinya tersebut. Dan kira-kira ini yang paling sering kita dengar, sering kita temukan, sehingga bisa kita mencapuk pada waktu yang diberikan pada sore hari ini. Ijin untuk memulai yang pertama, kita lihat meningioma. Dikatakan sel asal dari meningioma ini dari arachnoid capsule. Di yeoman, saya ambil dari beberapa buku, ada dari yeoman, glimber, dan beberapa buku tumor, termasuk al-Nephti meningioma. Kalau pada yeoman ada gambar ini, ini contoh gambar skematis, otak, kemudian ada lepisan pemater, nah ini lepisan arachnoid. Dan pada gambar ini ada arachnoid capsule pada sel sel selimena, akan merupakan sel origin atau asal dari meningioma ini. Dan kalau kita lihat ini berhubungan langsung dengan dura dan juga skal, karena ada proses-proses yang terjadi, misalnya osteostosis, ada juga luralte dan lain-lain, nanti sementara akan ada program balik. Dan WHO itu memberikan atau mengklasifikasi ada tiga grade berdasarkan patologi, yang tadi sudah saya jelaskan secara ikas, dan ini berhubungan dengan tentu dengan jenis bagaimana pertumbuhan, seberapa agresi pertumbuhan dan juga angka recurrence. Saya tidak tampilkan untuk recurrence rate-nya. Ada yang grade 1, ada 1, 2, 3, 4, meningial, meningotelia, fibros, transisional, samomatose, aneomatose, dan sebagainya. Kemudian pada grade 2 ada artificial cell cordoid, pada grade 3 rapdoid, papilari anak-anak. Nah ini mungkin pada setelah kita operasi, dan kita lihat hasil PA-nya, karena nama-nama ini sering juga kita dengarkan. Di Amerika, untuk minimal sendiri ini 36 persen, seperti yang data tadi, dari total kumar rapatak, 90 persen itu bersifat solid, dan dia untuk grade 2-nya sekitar 20-25 persen, grade 3-nya dikisir lagi, kurang lebih 1-1. Kurang lebih rata-rata di usia 65 tahun, dan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Bisa dipengaruhi juga pada faktor hormonal, karena faktor hormonal ini dikatakan bisa mempengaruhi progresifitas dan juga dari progresifitas dari minima. Untuk latar belakang, orang hitam, orang kulit putih dan nasia, seperti pada angkat kekurut, dan nasia kurang lebih hampir 5, populasi dari 5 persenatus ribu populasi. Jadi, cukup. Untuk etiologinya di buku dan di beberapa sumber dikatakan, contoh pada buku Juman dikatakan ada beberapa etiologi yang tulis faktor dihubungkan dengan trauma. Karena sejak dahulu di periksa dikatakan ada ditemukan pada pesen-pesen yang misalnya, contoh dengan faktor di kranial, di bawahnya disemukan adanya, tapi itu merupakan faktor-faktor risiko yang dihubungkan. Memang belum terlalu siktifikan hubungan apakah ini merupakan penyebab pasti. Ada juga yang menghubungkan dengan faktor risiko adanya virus-virus, contoh infeksi virus, ini ada di buku. Tapi memang sama juga, masih merupakan hal yang dikatakan berhubungan atau disfaktor, tapi untuk apakah ini penyebabnya masih belum terlalu hasilnya. Ada yang menghubungkan dengan cell phone penggunaan HP, ada juga yang menghubungkan dengan faktor genetika, tetapi yang untuk radiasi hindus ini, dikatakan bahkan faktor yang diakini paling sama menyebabkan sejadinya minimiuman. Contoh pada radiasi karena bom, akibat bom, dan dikatakan pada pesen-pesen juga ada yang tinggal dekat kurang dari satu silo dan tinggal dekat kurang dari radius 2 km, ternyata yang lebih dekat dengan lokasi bom, dengan adanya radiasi, terpaparnya radiasi itu jauh lebih banyak kasusnya dan progresifitasnya jauh lebih advance. Ada juga yang menghubungkan dengan faktor hormonal. Nah, di sini hormonal ini bisa mempengaruhi itu seluruhnya pada anamnesis, sering kita tanyakan apakah ada di YKB, suntik, dan lain sebagainya, karena jelas ini dapat mempengaruhi atau jadi progresifitas dari ini. Dan jurnal yang saya baca dari jurnal. Untuk lokasinya, di buku juga di WHO dikatakan bisa intraspinal atau daerah hospital. Ada beberapa daerah yang ada gambarnya nanti, ada yang disebut dengan minima protesifitas, sering dioperasi oleh kita di IBS, ada juga olfaxe di grouf, spainoid wing atau spainoid ridge, daerah supraselar atau parcelat, di daerah ototiknya, heteroes, centurium, posterior fossa. Bisa juga diterjadi pada spainal di daerah thorax. di Atlas of Neurosurgical City, di Aron, Dr. Aron. Saya ambil gambar ini, gambar-gambar lokasi kurang lebih pada nasi minima. Contoh pada nomor satu, parasagital, bagian atas yang kurang lebih 25%. Kalau dia berada di posisi agak bawah, disebut dengan false minima. Kedua ini konveksitas, dia ada masa otak di antara minima dengan spainas vagital, dan dia ada di permukaan sini, di spainoid wing. factory group, supasela, dan kosher fossa, sesuai dengan distribusi presentasi dari sumber yang kita diseritakan. Ada juga dari sumber yang lain, dari surgical patologi, ini contoh gambar-gambar skematis, yang saya sudah sebutkan kurang lebih, daerah parasagital, konveksitas minima, ada yang berada di melekat terhadap dengan false, sebut vaksin, atau minima false, dan juga daerah dari yang lain. Ini di smidik dikatakan pada operatif neurosurgical technique disampaikan di gambar ini. Mungkin kita bisa review ataupun kita ketahui bagaimana cara membedakan antara konveksitas minima, parasagital minima, dengan false. Kalau konveksitas, dia berada pada pembukaan, dan kalau kita lihat sini, ada masa, ada otak, sehingga kadang konveksitasnya juga dekat dengan sinusagital, tapi kalau dia ada masa otak yang dekat, kalau yang pada gambar di tengah ini, ikut parasagital, karena disini dia menekatkan lain, pada sinusagital, dan juga pada gambar yang ketiga, di sebelah kanan, ada masa otak juga, diantara misalkan parasagital dengan tersebut, pada gambar ini, disebut dengan fals, kita makan dengan fals, ini kurang lebih seperti untuk clinical feature atau gangguan ini yang tersebut, karena tumor sul-growing, jadi dia perlahan-lahan, kadang nanti satu tahun, dua tahun kemudian, setelah ada pembesaran yang signifikan dari volume dari otak, maka mulai bergejala, dan pesensi yang datang bisa juga sampai satu tahun atau dua tahun sebelumnya, sudah mulai ada keluhan ringan, tapi tidak mau kontrol lebih lanjut, karena dia persifat slow-growing dari perlahan-lahan, dia juga disertai dengan dari kepala, ataupun kejang, disertai oleh peningkatan ICP-nya, dan juga terjadi neurogifisit, bisa memperlisis, bisa terjadi gangguan visus, oleh karena terjadi kompresi, saya percepat menang, untuk imaging atau radiologi yang kita bisa temukan sebagai bahan pengetahuan, ataupun bisa kita ketahui ada terjadi hiperskorsis, atau ada terjadi penembalan, ada increase vascular marking, pada, karena dia mendapat suplai darah, ada kalsifikasi, bisa kita temukan, biasanya dia pada penyengat dan konses ada penyenatan ataupun enhancement yang bersifat kemungkinan dan tidak intense ataupun sangat penyengat konserasi. Namun pada keadaan tertentu juga kita temukan seringkali tidak ada tumor tertentu pada kasus beberapa waktu yang lalu kita temukan yang dibaca oleh radiologi apa namanya interaksial tumor yang kita curi keadaannya konveksitas pada saat dibuka memang curiganya konveksitas minuman karena dia tidak terlalu menyengat tidak terlalu homogen tetapi lokasinya memang ada di penyengat kadang tidak juga selalu dia harus menyengat secara homogen pada kadang tertentu dia bersifat batasnya jelas batasnya tegas kemudian biasanya dasarnya atau dia perlengkatannya biasanya di daerah perbatasan dengan dura dan untuk sutur tulang kurang lebih 15% dari meninguma yang benign ini dia bersifat penampakannya tidak punya karakteristik yang spesifik dan biasanya juga including depresence bisa juga ditemukan adanya central lusensi ada daerah lusen di daerah yang adanya nekrosis kemudian kita bisa temukan adanya edema di valley tumoral di daerah tumor pada contoh gambar ini tidak terlalu banyak edema tapi ada dan juga ada dural tail seperti pada gambar yang saya tampilkan ada seperti dural ekor dural sekolong seperti itu yang merupakan contoh pada gambar ini seperti itu untuk tambahan untuk terapinya itu contoh pada pembedahan di gambar dari dokter Aran juga di atlas masyarakat jadi ada gambar ini pada jaman dulu pada dokter Walter Dandy dia memberikan demonstrasi bagaimana jaman dulu mungkin terbatasan alat dan lain-lain alat jaman itu belum ada mikroskop mungkin juga masih baru belum ada dipolar dan lain-lain maka dengan gambar ini paling tidak dia sudah pernah melakukan cipatan medikai gambar ini tantangan untuk melakukan diseksi juga dia melakukan defaskularisasi dengan cara tapi untuk yang zaman sekarang kita lihat contoh pada gambar yang sama juga contoh pada konveksi meningioma jadi dura dibuka kemudian ada 4 kurang lebih ada 4 panduan untuk meningioma ini contoh pada konveksi full of 4Ds yang sering-sering ditekankan oleh guru-guru kita saat operasi kita lakukan defaskularisasi defaskularize kita memotong atau kita menghentikan suplai darah di sekitar ini karena kita dapat suplai darah kita defaskularisasi kemudian kemudian kita lakukan detachment dari batas karena dia marginnya cukup tegas contoh dengan teknik memiliki potes ataupun cotton patch ke batas antara otak yang normal dengan pada struktur batas detachment pada katakan contoh itu bisa lakukan debarking karena tumornya sangat besar dan menekan kalau kita lakukan defaskularisasi secara paksa maka bisa merusak dengan sekitar maka perlu dilakukan debarking berarti artinya tumor yang saling kita disiarkan bisa dengan cara kita mengeluarkan maksa di tengah-tengah sini misalnya dengan menggunakan alat bisa atau kita memotong pakai booting yang bisa bajet dengan tujuan untuk debarking kemudian kita lakukan diseksi merangkat tumor dan mempersertasi akan struktur-struktur penting yang berbatasan ini kurang lebih contoh supaya tidak lengkap tapi benar-benar bisa menunjukkan kebaran disingkat ada pun disebut dengan system grading system untuk grade 1 secara markus dilakukan total dengan mengaksisi dari dural yang melekat dan juga kelainan pada pulang pada 2 itu secara markus tumornya diangkat dan dilakukan koagulasi pada daerah perlekatan kebura pada Simpson G3 dilakukan complete removal tanpa dilakukan direkiseksi ataupun koagulasi dan perlekatan kebura dan juga ekstra dolar kemudian yang keempat hanya total tidak semua dikeluarkan dan yang ini simple dikoneksi saja ini berhubungan dengan angka rekonansi karena pada keburaan tertentu tidak semua bisa diangkat misalnya ini akan dihitung kulian setelnya pada buku human tidak dikantungkan tapi pada buku yang lain ada di samping ini ada rekonansi untuk radio terapi di buku tertentu juga menjelaskan tentang rekorapi baik di jaman maupun buku dari almasi di jaman walau setelah kita lakukan surgical secisi sebagai itu maka radiasi bisa diperkir manfaat untuk faktor-faktor satu setelah setelah pembedahan dari minima yang malik bisa kita lakukan dengan reseksi incomplete maka ada sisa di sepertinya dilakukan seperti bahan trans yang rekuren untuk pas yang bergejala sangat progresif dan dimilai oleh dokter itu sepertinya operabel ataupun mungkin diberkakan sehingga tidak bisa diperkenalkan dari di juga disekankan bahwa penelitian dari Pfizer dan juga DETI mengatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari survival dari pasien tersebut baik tambah energi tersebut tetapi dia bisa menambah akan salvage terapi dan juga mengurangi rekomensi secara lokal tapi untuk survival-nya tidak sertifikan berbeda sekarang kita lihat ke tumor yang kedua yaitu astrositoma ada diffus dan juga anak patik kalau yang diffus ini dia masuk ke HAU grade 2 dia misalkan diffus sinful astrositoma ini sifat-sifat histopathologinya adalah blemorphic cell yang moderat IDV of cell difrensiasi seluruhannya dan juga masih slow growth biasanya pada usia jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh bisa dimana aja di dalam kepala tapi biasanya di frontal yang paling penting lokasinya paling penting pada supratentorial Kejalannya bisa berkaitan dengan kejang atau gangguan-gangguan lain karena terkait dengan daerah frontal lobe syndrome, misalnya ada gangguan personality dan lain-lain. Nah, untuk radiologi kita temukan contoh pada gambarnya. Kalau di CT-SPAN dia dengan low density atau densitas rendah untuk CT-SPAN dan homogen tanpa adanya enhancement dari kontras. Sedangkan pada MRI, pada T1 bisa ditemukan hipotensitif, kalau pada T2 bisa ditemukan dan tidak jarang ditemukan adanya enhancement pada diffuse aspersitoma atau dengan nama lain low-grade aspersitoma. Secara PA atau histology kita temukan adanya peningkatan secara sedang dari selurarnya, kemudian ada sektor atipia, dan juga mitotik aktivitas ini biasanya belum terlalu meningkat. Seperti ini contoh gambar yang sudah dibahas lalu. Yang kedua, ada plastik aspersitoma. Kalau tadi diffuse, WHO grade 2, plastik aspersitoma. Terima kasih. Maaf, Prof. Apa bisa terdengar suara, Prof? Maaf, terputus. Ya, tadi sempat terputus. Silahkan lanjut. Maaf, matilah, Prof. Manuah. Manuah, saya lanjutkan. Ini yang grade 3. Untuk lokasinya sama, dia bisa juga pada daerah di serebrum, di mana saja, tapi paling sering di daerah frontal. Nah, untuk gejala yang ditemukan, bisa adanya gangguan indeksi terologis, gejah, dan itu juga bisa dipengaruhi oleh peningkatan TIK karena ada penasaran masalah. Dan juga dipengaruhi oleh tingkat dari edema di sekitar masalah. Nah, untuk radiologi yang bisa ditemukan, biasanya masih sama juga. Dia poorly defined dengan low density. Pada progresivitas yang lebih lanjut, bisa ditemukan partial contrast enhancement. Bisa ada penyangatan contrast. Dan membedakannya dengan glioblastoma. Kalau pada glioblastoma ada daerahnya kursis dan pk-dhansum. Tapi pada anoplastik asusitoma atau high grade asusitoma ini tidak ada. Bisa juga ditemukan adanya peritumoran edema. Nah, ini gambaran patologinya. Kita bisa temukan pada anoplastik. Perbedaannya dengan yang tadi. Dia sudah mulai ada peningkatan dari aktivitas mitosis. Kemudian dia ditemukan adanya nuclear atipia dan juga seluritasnya makin mendekat. Tapi kembali untuk yang klasifikasi tadi belum ditemukan mikrofaskular, proliferasi mikrofaskular dan necrosis. Karena kalau sudah temukan ini, maka dia masuk di G4 dalam hal ini di G4. Tapi ini dia asusnya tidak ada. Nah, ini kita lanjut ke yang tumor selanjutnya itu glioblastoma. Atau yang malik dengan tumor yang paling sering pada glioma. Ini merupakan high grade glioma. Kemudian dia dengan gambaran histopatologi yang bisa temukan adanya nuclear atipia, ada pleomotis semua dari seluler. Pada kasus banyakkan ada juga peningkatan necrosis dari seluler. Dan yang paling penting dia ditemukan adanya mikrofaskular proliferation dan juga necrosis. Dan biasanya daerah yang terkena itu atau lokasinya daerah supratemporal dan digolongkan WHO dari tempat. Seperti pada klasifikasi tadi. Ini merupakan tumor yang paling sering pada orang dewasa yang malik nanti. Dengan angka kejadian kurang lebih 3, kasus kurang status di populasi. Dan tadi sudah angka-angkanya sudah disebutkan. Untuk usianya kurang lebih 5-5 tahun sampai 85 tahun di buku klasifikasi CNS. Juga ada orang laki-laki lebih sering pada 1,6 tahun di 1 tahun. Tapi dikatakan di buku juga etiologinya masih belum terlalu jelas. Untuk lokasinya biasanya di daerah tengah, di daerah subcortical, di white matter, dan juga di dalam dari view matter, jadi cerebral hemisphere. Bisa pada daerah temporal paling sering, paretel, logus paretel, logus portal, dan juga subcortical. Bisa jarang pada brainstem, biasanya pada anak-anak, dan juga pekasi yang jarang pada anak-anak sering. Nah ini karena dia bersifat malik nanti, sepat pertumbuhannya bisa diberi bersifat dengan klasifikasi. Dan juga biasanya klinikal fiturnya atau gambaran klinisnya bisa terjadi oleh karena ada edema yang cukup menekat dan penekatan ACP. Bisa diseritai dengan gangguan kemudian. Untuk imagingnya, tadi sudah ada imaging beberapa. Kalau kita lihat ini sangat berbeda. Karena dia bentuknya irregular. Tidak heran nama dari sebelumnya itu dinamai dengan leoblastoma multiform. Karena bentuknya mungkin tidak irregular. Dengan adanya enhancement di sekitar daerah yang gelap. Yang sentralnya atau bagian tengahnya, agak sedikit hipo density. Karena dia ada daerah yang masih selesai. Untuk terapinya, selain dari tadi pembedahan, mungkin untuk teknikal operasi tidak banyak saya bahas. Untuk terapinya, yang sedang kita tunjukkan di poli. Ada juga peserta. Apa yang ada di klasifikasi. Ini sekitar saja untuk mereview kembali. Ada jurnal yang melupakan pendudukan. Saya merupakan staff procedure untuk radioterapi dengan penambahan demosolamid untuk kasus bioblastoma. Contoh pada ini, saya jelaskan secara singkat. Untuk terapi konkomitan, artinya terapi radioterapi dan demosolamid. Jadi, contoh pada gambar ini, dilakukan radioterapi, totalnya kurang lebih 60G dengan dikerjakan selama 6 minggu. Tiap minggu itu sekitar 5 hari. Sekarang 1 hari itu 2G dikenari. Dan selama dilakukan radioterapi, dia mengkonsumsi tenosolamid 75 mili per meter kuadrat. Dan diberikan setiap hari sampai pada minggu ke-6. Kemudian setelah itu dia istirahat. Kemudian dilanjutkan nanti dengan dosis pemodal kurang lebih 150-200 mg per mm kuadrat selama 5 hari. Dan jadi, siklusnya tiap 24 hari. Jadi, dia minum 5 hari, kemudian dia istirahat 23 hari. Kemudian dilanjutkan 4 bulan selanjutnya sampai non-siklus. Ini kurang lebih itu yang merupakan isi dari zona ini. Jadi, secara ringkas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas sedikit tentang vestibular zoonoma. Nah, ini untuk insideninya kurang lebih 8% dari total ingkatannya tumor. Paling sering berada pada CPA, cerebral ventricone angle tumor. Dan bisa juga ditemukan 29% pada spainan astur. Puncaknya biasanya pada dekade ke-4 dan ke-6 dari usia, kurang lebih 40-50 tahun. Dan tidak beda antara kipenjuan. Yang penting di sini lokasinya, biasanya pada intrapanial zoonoma. Tempat predileksi yang pada sini itu pada kranial nert 8. Untuk clinical feature yang bisa ditemukan, kurang lebih sama pada human, pada green bed juga kurang lebih sama. Yaitu terjadi bergabungan susi penyarat, bisa ditemukan sinitus dan juga vertigo. Misalnya pada human itu kurang lebih 90%, 98% itu jadi hearing loss. Dan tinitus, serta gangguan simpanan, misalnya vertigo. Itu bisa ditemukan pada penelitian. Di human juga disebutkan untuk bagaimana menilai hearing loss. Ada bisa dilakukan dengan Cardinal Proposal Modified Caring Classification. Ada dari 1 sampai 5 dengan angka disipul yang bisa dipiksa. Itu juga dengan American Academy yang bisa dipiksa di bagian Amerika. Dengan klasifikasi ASMPD. Dengan total ataupun disipul yang bisa dipiksa. Serta speech discrimination, beberapa persen yang bisa dipiksa atau pun didengar. Dan ini merupakan simpulan apakah fungsi pendengarannya masih bagus ataupun juga sudah tidak ada. Ini gambaran patologinya. Sudah dijelaskan pada saat saya bahas juga. Isu patologi semasa lalu dan juga. Di mana di sini ada isu betul dengan Anton A. Sejadian Anton A dan Anton B. Kalau kita lihat pada gambar A, di sini digambarkan dengan daerah Antoni A. Anton A-Tissue. Di mana kalau kita lihat sel-selnya lebih kompak. Dari spintle cell dan juga dia seperti adanya palisading. Sebenarnya pada daerah yang lain, pada Antoni B, dia lebih loose texture. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Untuk imaging-nya di MRI, kita lihat di sini batasnya well circumcised. Kemudian bisa juga ada gambaran istik dan juga masa ini dia menyengat secara heterogen. Di sini ada disebutkan ice cream cone. Mungkin bentuknya seperti ice cream cone. Tinggal ada ice cream cone syndrome. Contoh pada gambar yang saya tampilkan. Untuk pembedahan, saya tidak bahas teknik operasi secara detail. Tapi disebutkan kalau kita sudah putuskan penelitian tindakan, kita harus mempertimbangkan juga untuk seberapa para fungsi-fungsi yang ada pada pasien yang disengah fungsi pendengaran atau terlibatan nefis di RSV. Kalau dia sudah dituliskan operasi, maka kita harus menentukan surgical approach yang paling bagus untuk uang operasi yang mencapai tumor. Ada pilihan-pilihan, dikatakan ada tiga surgical approach yang bisa diterjakan. Biasanya retrositmoid, ada medial kerana yang kosak, dan selanjutnya. Untuk memperservasi, ini secara ringkas, untuk memperservasi fungsi pendengaran, misalnya pada tumor yang kurang dari 1,5 cm di ukurannya, maka fungsi pendengaran akan bisa diperservasi dengan approach dari militan neofosa dibandingkan dengan adat versi-fungsi. Karena kalau kita lihat di sini, 43% dibandingkan dengan 63% akan terjadi. Kita akan memperservasi dan dipertimbangkan pada ukuran ini. Untuk konservasi ataupun diskusi dari nefis spasialis, kalau dia lokasinya pada interkanat, maka retrositmoid ini lebih kurang menyebabkan diskusi nefis 7 dibandingkan dengan mid-cranial posa approach dengan angka 4% banding 16%. Kalau ukurannya kecil, 1,5 cm, maka mid-cranial posa lebih kurang dibandingkan transdentula lapirin yang menyebabkan diskusi nefis 7. Yang angka kurang lebih 3,3 dibandingkan 11. Untuk ukuran 1,5 sampai 3, retrositmoid, lebih less likely menyebabkan diskusi nefis 7 dibandingkan approach yang lain. Untuk tumor di atas 3 cm, maka selama juga retrositmoid lebih less likely, kurang menyebabkan diskusi nefis 7 dibandingkan approach yang lain. Nah, kan untuk komplikasi, CSF leakage itu paling tinggi terjadi pada approach kelompok, approach retrositmoid dengan 10,3% dibandingkan dengan kelompok yang lain. Misalnya channel pandemi terbanding posa itu 0,5%, transdentula lapirin itu 0,5%. Dan tidak ada angka statistik yang sertifikan, perbedaan pada komplikasi yang lain. Tentu untuk memilih ini ada pertimbangan-pertimbangan apakah ada fungsi pendengaran yang masih terpersevasi atau tidak. Mungkin akan dibahas spesifik pada teknik operasi di topik-topik yang lain. Selanjut pada tumor yang lain yaitu meduloblastoma. Ini merupakan tumor embryonal dari central nervous system yang paling sering. Dan ini juga tumor malik-maling sering pada anak-anak. W.A.O. dengan grade 4. Kemudian diklasifikasi dari molecular variant dan juga morphologi. Insidensinya itu kurang lebih 1,8 kasus per 1 juta populasi. Di anak-anak itu sekitar 6 kasus per 1 juta. Usia paling sering atau paling banyak di usia 9 tahun. Tapi bisa juga terjadi pada orang tua. Dan laki-laki lebih daripada perempuan sepertinya. Perbedanya kalau pada anak-anak dan dewasa misalnya pada angka frekuensinya. Anak-anak paling sering itu 2 sampai 7. Kalau orang dewasa lebih kurang angka kejadiannya. Untuk usianya juga tadi disebutkan 8 sampai 9 tahun. Ini orang dewasa paling sering pada usia 8 tahun. Dan yang saya note, saya highlight disini untuk pediatri. Patologi, tipe patologinya paling sering pada anak plastik. Tapi tidak juga terlalu beda dengan yang sering pada anak plastik. Dibandingkan untuk orang dewasa. Pada 12 orang dewasa paling sering dengan desain plastik dibandingkan anak plastik. Untuk lokasinya yang berbeda. Kalau pada anak-anak biasanya pada daerah miklain, pada fermia. Sedangkan pada dewasa biasanya lebih sering pada daerah laporan. Untuk lokasi bisa muncul dari cerebelah hemisferi. Karena ini merupakan tumor cerebelah berarti infratentorial. Seperti pada tertentu ini. Contoh pada tumor infratentorial. Pada daerah fermis yang sering pada. Saya dijelaskan tadi. Untuk gejala klinisnya, biasanya gejalanya bisa dipengaruhi oleh karena ada peningkatan ICP. Atau juga bisa karena misalnya ada perkenaan pada LCS. Aliran cells yang menyebabkan desain plastik. Jadi merupakan niri kepala, mual muntah. Karena lokasi di cerebelah bisa terjadi atas. Bagaimana dengan radiologi? Saya bisa lihat disini untuk CT non-contrast. biasanya tipikalnya berdense karena dia seluritasnya meningkat. Dan untuk kontrast, dia akan menyengat. Ada 20 persen kalsifikasi yang bisa dipengaruhi. Untuk MRI, pada T1, dia bisa ipodense sampai isodense. Pada T2, bisa terjadi heterogenos. Oleh karena ada gambaran pista atau kumulung darah dan kalsifikasi. Dan kebanyakan dia enhance. Contoh pada gambar ini, saya ada dua contoh gambar. Yang terjadi heterogenos pada daerah midline. Dan pada gambar ini, di bawahnya, di human, dikaitkan gambar pada daerah lateral. Contoh pada adult patient yang tadi sudah dijelaskan pada plastik. Dimana pada orang dekatnya biasanya dikaitkan pada daerah lateral. Secara ringkas ada lima historiologi subtype dari metoblastoma yang bersesuaian dengan kriteria 2007. Klasik, anaplastik, large shell, demoplastik, modular, dan extensif. Pada sebelum 2007 ini, dikatakan anaplastik dan large shell itu digambarkan di sana. Ini sekilas saja, secara cepat. Ini secara demografi dari guru-guru tadi yang sudah dijelaskan. Ini secara ringkas, misalnya pada WFP ini ada historiologinya klasik dan biasanya jarang pada LCA. Sedangkan pada SHH ini biasanya pada desi plastik, plastik, dan lain-lain. Dan kalau dilihat di sini, menuju prognosisnya yang paling baik yang pada WFP ini. Dan dibandingkan dengan turut 3, mungkin tidak terlalu kompleensif yang menjelaskan. Kita lihat tentang epinimoma. Insidensinya 6,8 persen dari neuro-efectial neoplasma dan kasus kejadiannya sekitar 4-5 kasus per 100.000 populasi. Usianya biasanya pada usia 6,4 tahun daripada usia dan laki-laki lebih sikit daripada perempuan. Untuk lokasinya pada posterior fossa 60 persen, pada supratentorial bisa juga 30 persen, dan juga spinal panel 10 persen. Lebih dari 90 persen epinimoma ini, lo terpakai intratanial dan paling sempurna pada anak-anak. Bagaimana kalau pada anak ini, sepertiganya dari supratentorial, seperti contoh pada anak-anak ini. Sepertiganya infratentorial, jadi contoh tumor yang bisa terjadi pada supratentorial. Tapi, kebalikannya pada orang dewasa, kebanyakan kasus ini terjadi pada supratentorial. Untuk gambaran klinisnya, tergantung dari lokasi pun. Bila terjadi pada daerah kos-kos di Dewan, maka bila terjadi di Piala yang disebabkan dengan CP atau pengaruh. Kemudian untuk supratentorial, tergantung dari lokasinya, dan dipengaruhi oleh lokasi tersebut, dengan sebuah penatian, sehingga bisa mempengaruhi defisi neurologis. Dan biasanya juga karena ada efek masa, jadi peningkatan ACP. Yang terjadi pada spinal, maka terjadi kebanyakan yang energi, dan terjadi defisi. Pada gambaran radiologi, tertemukan pada kontras MRI, ditemukan adanya masa yang jelas, dan juga ada enhancement atau penyakit. Ini contoh pada gambar epinimoma, yang terjadi pada supratentorial, dan juga ini pada daerah. Dikatakan di buku juga, cara membedakannya dengan medulatastoma, kalau epinimoma, biasanya dia dari floor, dari floor, baru dia naik ke atas, fourth, fourth critical floor, atau dasar dari medulatastoma, sehingga kalau pada medulatastoma, karena dia bisanya arise dari femen, atau pada selebrum, maka dia bisanya protusif, kalau medulatastoma dia protusif ke fourth critical. Ini berdasarkan lokasi, kalau supratentorial, three times for common in children, pada posa posterior ada subtype AB, tergantung pada usia, di mana kalau kita lihat di sini, pada posa posterior yang subtype A ini, prognosisnya lebih select dibandingkan pada type B. Dan untuk tumor behavior, biasanya pada yang tipe A ini, extends ke daerah lateral, ke CPA, dan juga kalau pada B, biasanya pada daerah yang lain. Ini tumor selanjutnya, sebelum yang terakhir mungkin, emang jumelatastoma. Biasanya dia originate, atau berasal dari jaringan central nerve system, dan jarang ditemukan pada peripheral nerve. Bisa terjadi secara sporadis, atau bisa juga dipengaruhi oleh, berhubungan atau related dengan, phone people in DAO, atau VAL. Kalau untuk yang kasus yang sporadis, yang terjadi secara sporadis itu, sekitar 60-70 kasus, sedangkan kalau dipengaruhi oleh VAL, maka angka ke diri. Dikolongkan dengan WHO grade 1, biasanya terjadi perang dewasa, dan laki-laki listrik daripada perempuan. Nah, pada lokasi tumor ini, bisa terjadi any part, atau di mana saja pada sistem. yang terjadi secara, ataupun sistem yang pesat. Kemudian, untuk yang sporadik, biasanya dia predominant, atau paling segini pada daerah cerebellum, atau infra-tentorial, sehingga ini berbicaraan koperintis. Infra-tentorial, dimana langkah berhubungan. Dan kalau dia berhubungan dengan VAL, atau phone people, yang tadi, biasanya dia bersifat multiple, pada 25-25%. Dia bisa mempengaruhi, selain dia mempengaruhi cerebellum, dia bisa mempengaruhi struktur. Biasanya kalau pada lokasi supra-tentorial, dan very far-tentorial itu jarang. Dia bersifat benign, karena grade 1, slow-growing, biasanya dia adalah dipengaruhi, ada ekonomi masak, dan juga ada komplikasi halus, dan bisa ada keluhan-keluhan lain yang berhubungan. Untuk imaging, pada gambaran MRI, kita lihat di sini, ada enhancing mas, atau penyelatan. Dan, bisa juga pada, kasus tersebut bisa berhubungan. Bahkan, 75 kasus itu bisa asosiasi, atau berhubungan dengan adanya kisah. Kita lihat di sini, ada gambaran kisah. Dan pada buku Yuman juga ada, bahkan, masin yang dari tahun 99, dan beberapa tahun kemudian, dari sejak kecil, ukuran tumor, sampai dia terbentuk kisah, ada fotonya. Saya lihat tampilkan. Jadi, memang ini bisa berhubungan, dan ada kisah pada gambaran. Kalau untuk CT angiografi, kita harus melihat adanya, pemburu darah yang makin, memanjang. Ini gambaran, kayak, duran teoprasi, dan cukup lebih, ini gambaran patologinya. Kalau untuk patologi finding, ini biasanya dia, warnanya, penyelatan, atau buku, itu bisa merah ke, arah orangnya. Kemudian, kita lihat di sini, ada, abnormal pain, penbesaran, ataupun, pena abnormal yang besar. Untuk bentuknya, dia, circumscribe, kemudian ada, capsule, bisa ditemukan adanya, intratumor artista, dan bisa juga, berhubungan dengan, peritum fronkis, seperti pada gambaran. Nah, ini kurang lebih contoh, kan? Kalau untuk gambaran, historologinya, kita temukan adanya, lip cell, atau, facolated, contoh ini ada, seperti facol, dan, dikelilingi oleh, sel-sel endotendial, seperti pada gambaran, di bawah ini. Tentu gambaran, dengan jawabannya. Untuk, terapinya, kalau, dia, kita harus lihat, apakah dia sporadik, atau, penyebabnya berhubungan dengan, font, 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 font tadi. Kalau dia berhubungan dengan, PIL, maka, biasanya, dia memiliki, lesi yang multiple, kemudian, dia pertumbuhannya, susah diprediksi. Biasanya juga, dari buku dikatakan, treatmentnya, jenis ini kita tunda, sampai dia, menjadi simptomatis. Nah, bagaimana cari tahu, apakah dia ada berhubungan dengan, CIL atau tidak. Maka, diperiksa, dari spesimen darah, perikural, apakah ada analisa, ini dikatakan, di sini, pemeriksaan CIL, mutasi antipsis. Jadi, ada pemeriksaan tertentu, yang akan dimiliki, apakah dia ada hubungan, dengan font, lindau. Karena, akan berhubungan dengan, pertimbangan terapi. Nah, kalau terapi, pilihan terapinya itu, komplit reseksi. Katakan, dengan mikrosurgical resection, itu, curatif. Dan, bisa direseksi secara, secara aman, kalau di, mikrosurgical resection. Nah, kalau dia, terjadi, komplit resection, atau kita berhasil, mereseksi seluruh, maka, dekoransinya itu jarang. Maka, rekoransinya rendah, dan bisa, memberikan, peningkatan, atau perbaikan, dari pertahanan. Tadi, misalnya ada. Akannya cukup tinggi, lebih dari 90%. Untuk, preoperatifnya, bisa dilakukan embolisasi, di, untuk meminimalisir, blood loss, dan juga, memfasilitasi, untuk terseksi, supaya, kurang, perdarahan, dan juga, tumurnya, makin fesil. Atau, bisa dipertimbangkan, akan, stereotactic, radio surgery, dan juga, iradiasi, terapi radiasi, itu, secara eksternal, untuk tumor. Dan yang terakhir, kasus, metastatic, brain tumor. Ini, juga penting dibahas, untuk topik, supra dan, supra dan, yang terjadi, pada informasi, dikatakan, 14 kasus, per 100 ribu populasi, kalau, kalau untuk jenis kelamin, tidak, tidak berbeda, tidak berbeda, secara bermakna, tapi bisa dipengaruhi oleh, tergantung dari tumor kulitannya, kalau dia, yang mame, ya tentu, wan, dan lain-lain. Kemudian, lebih sering pada orang dewasa, dibandingkan anak-anak, dan, usia puncaknya, kurang lebih 40, sampai, 45. di buku klasifikasi WO, untuk tumor-tumor, CNS, ini ada, tabel ini yang saya tampilkan, di mana, kalau brain metastasis itu, paling sering, misalnya, pada lung cancer, adenokarsinoma, atau pada, breast cancer, pada perempuan, sering, dan melanoma, renal cell karsinoma, bahkan, colorectal cancer. Kalau untuk, spinal epidural metastasis, sebenarnya dari prostat, breast, atau penderita. Kalau anak-anak, paling sering, leukemia dan lymphoma. Nah, ini kurang lebih gambaran, kalau untuk laki-laki, contoh pada tumor primate, adanya prostat, contoh adanya, CA paru, adenokarsinoma, 15 persen, contoh pada laki-laki, bisa menyebabkan, 50 persen terjadi metastasis, paling sering. Kalau pada, perempuan, 31 persen. Nah, juga karena, oleh karena dia ada breast cancer, yang cukup banyak juga. sehingga pada perempuan dengan breast cancer, bisa pengaruhi, menjadi tumor primate, jadi breast cancer, kurang lebih, hampir 30 persen. Nah, ini kurang lebih data yang bisa, jadi acuan. Kita bisa memikirkan, kalau kita temukan, metastasis cancer, kita pikirkan, insulaminya apa, dan, tumor-tumor apa, yang paling sering, jadi, itu yang ditarus, dari tumor primate, bila blinding. Lokasinya, biasanya pada, pada, pada belakang hemisfer, atau supra-tentorial, bisa juga di infratentorial, terjadi pada, pada cerebellum, dan branson, dan branson. Biasanya, lacingnya multiple. Clinical features, atau gambaran klinis, tanda-tanda yang disengaruhi, oleh peningkatan asipi, karena ada yang, ada yang terpasah, ada juga oleh karena, proses dari, EDM-nya sehingga bisa terjadi, ataupun, dikonekanan, baru tersebut kepada jaringan, potensi kita, dan bisa progresnya, secara, terajun, jadi perlahan laham, jadi kepala yang lama, tetapi tidak, membaik, dan membuat obat, dan makin memburuk, progresifitasnya. Bahkan bisa menyebabkan, sampai tidak sadar, dan, leluhannya, di situasi yang terbesar. Ini contoh gambar, pada gambar radiologi, pada T1, gambaran, bisa hipo-intense, pada T2, bisa di luar-intense, dan, yang kita, lihat di sini, bisa ada gambaran, seperti, ring light, enhancement dari, kontras, dan, di sekitar tumor, itu adanya, edema, juga, kita lihat dari, gambaran suju, atau, lihat. dan, dan biasanya, dia multiple. Ini, sekarang, menjelang akhir ini, saya akan membahas tentang, treatment modality, atau, modal, modal, ataupun, apa treatment yang saya, dikatakan, di, kortikosteroid, dengan dosis tinggi, seperti, dosis seperti apa, itu bisa kita gunakan, pada kasus-kasus, awal, misalnya, tujuannya, untuk mengurangi, edema, dan mengurangi, atau, membantu, perbaiki fungsi, neurologis yang, banyak anak, pertanyaannya adalah, kalau kita memberikan, steroid, misalnya, berapa dosis, yang harus kita berikan, dan, pilihan, Congress of Neurological Surgeon, yang, membuat, guideline, tentang, bagaimana, peranan steroid, pada, terapi, kasus-kasus, metastasis, beruntung pada orang dewasa, dan, dari, dari, gambaran systematic review ini, salah satu yang diakutip, dari, jurnal ini, dari, Timothy Ricken, The Role of Steroids, in the Management of Brain Metastasis, with Systematic Review, Evidence Based, of Practice, kayak lain, dalam rekomendasi ini, dikatakan, rekomendasi ini, berlaku pada, orang dewasa, yang, tidak mencari, brain metastasis, untuk yang, asimptomatik, tidak ada, evidence yang, evidence yang cukup, nah, untuk yang, sekarang, gejalanya mild, yang diberikan adalah, dosis, dexametason, 4 sampai 8, diperhari, itu harus kita, pertimbangkan, starting dosenya, untuk yang, gejalanya moderate, dan severe symptoms, tapi, sayangnya, tidak selalu jelas, yang mild itu, seperti apa, untuk yang, moderate, severe, tidak, untuk yang moderate, dan severe symptoms, itu bisa diperlukan, persis yang lebih tinggi, contoh, 16 menit, per hari, harus kita, pertimbangkan, sekarang, untuk pilihan, corticosteroidnya, yang diberikan, yaitu, dexametasonis, the best drug of choice, dan juga, pada, tapi ini masih, level 3 semua, dan pada, level 3, untuk corticosteroidnya, harus dilakukan, tapering off, secara, rapid, di jurnal ini, dikatakan, dalam 2 minggu, tapi tidak, ada juga yang dikatakan, sampai 28 hari, tapi saya belum, dikatakan, yang cukup, baik, untuk berapa hari, lakukan tapering off, yang, rapid ini, kalau, untuk, guideline, pilihan, operasi, pada pasien-pasien, dengan metastasis, brain tumor, untuk, kasus-kasus, yang baru, ini dikatakan, seperti ini, sekarang, bagaimana, untuk operasi, pada pasien-pasien, metastasis, brain tumor, apa prosedur, atau apa, rekomendasinya, untuk pasien-pasien, seperti ini, apakah pasien-pasien, yang baru, di deposis ini, harus, kita lakukan, operasi, atau pilihannya, stereotactic, radios surgery, atau, full brain radiation therapy, rekomendasi, untuk level 1, ini level yang cukup tinggi, operasi, dan juga, whole brain, radiation therapy, ini direkomendasi, sebagai, treatment first line, pada pasien-pasien, single brain nervous process, yang kita milih juga tentunya, ada KPS, apa, performance statusnya, diskon, overall survival rate-nya, untuk yang level 3, rekomendasinya, bisa dilakukan pembedahan, dan stereotactic, radios surgery, bisa memberikan, survival, yang, mantap, yang terjadi, ataupun, rekomendasi yang lain, rekomendasi level 3, multi-modal treatment, berarti, lebih banyak, dia melibatkan operasi, dia juga pakai, whole brain radiation therapy, dan juga stereotactic, jadi, ini, merupakan, hal yang, dikominasikan, untuk meningkatkan, tapi, kita harus memperkih, maka juga, kondisi pasien, mempertimbangkan, aspek biaya, dan juga, efek dari, terapi yang diberikan, tapi, yang untuk rekomendasi level 1, operasi, dan juga, whole brain radiation therapy, merupakan first line. untuk, untuk, untuk surgery, dan radiasi, apakah, pasien-pasien ini, kita lakukan, reseksi misalnya, dilakukan operasi, apakah, kita kemudian, akan, menambahkan, whole brain radiation therapy, ataupun, konsultatif, atau kombinasi, dari, modalitas ini, kembali, kembali level 1, rekomendasinya, operasi, dan, whole brain radiation therapy, ini, rekomendasikan, lebih, lebih superior, daripada, hanya, untuk, whole brain radiation therapy. Sama juga, operasi, dan, stereotactic, radio, apa namanya, stereotactic, radio surgery ini, lebih bagus, dibandingkan, hanya sendiri. Dan, disini, dikatakan, yang terakhir, ketiga, stereotactic alone, we consider, equivalent to surgery, dibandingkan, dengan, dengan, problem. Nah, sekarang, untuk yang, recurrent, untuk pasien-pasien, diakusis, recurrent, atau, non-radiosensitive. Apa yang dilakukan? Seti, patient, dengan, metastasis, yang recurrent ini, dilakukan, tindakan, operasi, kembali, ya, terseksi, operasi. Rekomendasinya, result 3, krenitomi, jadi, rekomendasikan, terapi, dari, brain metastasis, yang, 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 setiap, secara, rekurent. Setelah, dilakukan, operasi, atau, secara, relatif, labius, jadi, sebelumnya, atau, sebelumnya, sudah pernah dikutuk. Yang terakhir, teknik operasi, apa yang dilakukan? Apakah, end block, resection, atau hanya, piecemeal section? Apakah, itu, berefek terhadap, recurrence? Rekomendasinya, level 3, end block, tumor resection ini, supposed to, piecemeal resection, direkomendasikan, direkomendasikan, untuk, mengurangi risiko, dari, terjadinya, postoperatif, penyakit, postoperatif, leptominimial. Kemudian, untuk, pertanyaan selanjutnya, apakah kita, gross total reseksi, atau subtotal, setelah, terjadi, dan direkomendasikan, untuk level 3, gross total itu, lebih direkomendasikan, dibandingkan, dengan subtotal. Ini, ini hanya, berupa panduan, karena kebanyakan, ini terputih, tapi, paling tidak, kita ada, kemarin, kasus kasus, metastasis, dengan tumor, apa yang harus, tidak, baik, terima kasih, Prof, waktunya, mohon diminggannya, Prof, mohon maaf, cepat, karena, terima kasih, terima kasih, sudah menyampaikan, overview, secara, holistik, termasuk, evidence-based-nya, dari, meningioma, glioma, glioblastoma, sampai, suanoma, vestibular, kemudian, meduloblastoma, epidemoma, hemangioblastoma, dan terakhir, metastase brintomor, selamat semis,